Jelang pilkada petugas gabungan TNI Polri menggelar operasi cipta kondisi di gerbang masuk kecamatan Mowewe, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam operasi cipta kondisi ini, petugas menemukan dua pemuda membawa senjata tajam dan mereka langsung digiring ke Polsek untuk diperiksa. Selain mengamankan saat jam, petugas juga menemukan minuman keras tradisional jenis balok sebanyak satu galon yang dibawa oleh salah seorang warga. Kepersek Mowewe, itu Sarnungah mengatakan operasi cipta kondisi ini dalam rangka menjaga wilayah kamtip mas menjelang pemungutan suara di kecamatan Mowewe dan Tinondo. Minuman tradisional jenis balok satu galon, jadi kami amankan di Polsek dan yang membawa barang tajam juga kita bawa ke Polsek untuk dilaksanakan pemeriksaan. Jadi biar cipta kondisi ini kita laksanakan sudah satu minggu dari sekarang, dan selesai ini tahapan pilkara tetap juga kita laksanakan cipta kondisi sampai satu minggu selesai pemilihan. Ini gabungan TNI Polri dan Satpol PP, supaya wilayah Pecatang maupun Tinondo tetap kondusif dengan gigi-gigiat cipta kondisi. Kedua pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam ditahan di Polsek Mowewe guna proses hukum lebih lanjut. Dekri Adri Adi melaporkan dari Kolakak Timur.